Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan sesuatu yang instan. Dan banyak orang sekarang ini lebih suka hal-hal yang cepat jadi. Contoh, makanan-makanan dibuat sedemikian rupa supaya cepat saji. Maka kita kenal yang namanya mie instan. Tetapi tahu ke Anda bahwa mengkonsumsi mie instan adalah sesuatu yang tidak banyak bermanfaat bagi tubuh manusia. Tetapi manusia lebih suka hal itu karena cepat saji. Cepat disajikan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka keadaan sekarang ini manusia hampir-hampir kehilangan yang disebut dalam buah roh yaitu kesabaran. Kesabaran itu adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Apa arti kesabaran? Kesabaran adalah sebuah daya tahan rohani. Dimana setiap anak-anak Tuhan akan diperhadapkan dengan persoalan masalah. Dan pertanyaannya apakah dia memiliki daya tahan yang kuat. Menghadapi situasi yang terburuk sekalipun. Apakah seorang anak Tuhan mampu bertahan di saat-saat yang genting sekalipun. Maka disinilah dibutuhkan buah roh kesabaran. Dimana kita harus dengan tenang menghadapi segala situasi yang terjadi. Dan terkadang kita rindu doa-doa kita cepat Tuhan jawab. Tetapi Tuhan belum jawab karena Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Dan seorang petani yang menginginkan hasil panennya. Maka dia harus menanti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pertaniannya. Maka kita anak-anak Tuhan yang rindu mendapatkan hasil yang terbaik. Maka semuanya itu membutuhkan proses. Tidak langsung jadi. Tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Dan kita harus memiliki buah roh kesabaran. Dengan tekun kita menanti. Dan dengan tekun kita berharap kepada Tuhan. Bahwa dibalik penantian itu dan kesabaran kita. Akan membuahkan sesuatu yang berkualitas. Baik bagi hidup kita. Maupun bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu meskipun dunia sudah dipenuhi dengan segala sesuatu yang instan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh mengikuti sesuatu yang instan. Karena dalam firman Tuhan. Segala sesuatu itu harus melewati berbagai proses. Dan di dalam kitab penghutbah berkata. Bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu itu akan menjadi indah. Kalau kita menanti dengan penuh kesabaran. Doa-doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita perlu menanti dengan sabar. Dan melatih iman kita. Untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang sabar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.